Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi ini video kali ini Aku akan mencoba buat hunting hewan Untuk di aquarium ini ya guys ya Nah jadi ini kalo temen-temen liat Kayaknya berantakan nih gara-gara bintang laut pasir ya Nih, dia nih, ini tersangka nih Nih, dia tersangka yang membuat Ini semua berantakan ya guys ya Nah jadi, bintang laut pasir ini kan Dia memang suka muter-muter tuh, rooming gitu kan Muter-muter, muter-muter Ini si jalanannya Squidward Karena mungkin dia gak suka sama Squidward ya guys ya Jadi dia dihancurin Terusnya ini juga nih, yang Sponbob nih, dihancurin Yang dicambaket juga tuh, dikubur Terusnya lambang bikini batu Mereka dia dijatuhin, ya bodo amat lah Pokoknya ntar kita bakal benerin ya guys ya Nah jadi disini kan emang Cuman ada beberapa hewan doang Ada udang pelet Terusnya juga, sebenernya ada kepiting ya Semua gak tau nih, kepitingnya udah lama gak liat kita guys Kayaknya dia memang terperangkap di dalam Krusty Krab ya guys ya Nah jadi aku juga masih bingung Ini mau diisi ini Karena apa yang pasti aku sih pengennya ya Pembeliharaan-peliharaan yang biasa sih guys Mungkin yang biasa cuma 1-2 Tapi sisanya pengennya kayak peliharaan-peliharaan yang unik gitu guys Nah ini kondisinya si tank kuda laut aku ya guys ya Pada kemana sih kuda lautnya Oh itu tuh tuh, kamuflas tuh dia ya Ada yang disana, kuda lautnya Ada juga yang disitu Ini kan kemarin hitam ya ditiak Warnanya jadi kuning tau Kenapa ya Kayak ganti kulit begitu dia ya Apa sebenernya mereka kayaknya sama ya spesiesnya ya Kalo kata aku sih kayaknya sama guys Dari bentukannya sama Cuman kemarin warnanya agak kehitam-hitaman Sekarang jadi kayak gini warnanya Ini sebenernya masih kotor gara-gara ada lumutnya Dan belum kita bersihin guys Jadi keliatannya kayak berlumut gitu Ini juga ada cowfish ya Kita suka kasih makan Disini artemia gitu setiap hari Eh dit liat deh disitu dit Ada udang tapi udah mati gitu Kan mati sih kayak udah gak ada apa-apa tuh ya Keliatan gak sih? Jadi ini udang Tapi bentukannya tuh dia udah Cuman kulitnya doang Nah itu yang disebut molting sebenernya Mau tau udang aslinya dimana? Kalo keliatan ada di dalam situ tuh Gak tau sih keliatan atau gak sih itu diti Di dalam situ diti Keliatan gak sih disini-sini Tuh guys ada di dalam sana Mana itu dia ya Aduh gak tau deh guys ya Nah pokoknya di dalam situ Ini udang ganti kulit guys Jadi kulitnya dia tinggalin Dan ini masih fase-fasenya dia sensitif Jadi dia pasti ngumpet dit Karena kalo misalnya lagi Kondisi kayak gini Bahkan sama udang peletnya pun Bisa saling makan Karena dia lagi lembek-lebeknya gitu guys ya Nah ini cowfish yang tadi Ini sebenernya tuh udah kita kasih skimmer ya Ada dua skimmer disini Ini ada skimmer yang DIY Ada skimmer yang jebo yang dulu aku punya Cuman dimodifikasi sama kita Cuman ini masih agak PR Agak berisik sebenernya guys ya Jadi agak ganggu juga buat aku Karena ini di kamar Tapi gak apalah Yang penting fungsinya masih bisa berfungsi Cuma kita dipakai aja dulu Terus ini apalagi ya Palingan ini sih guys ya Kayak lumput-lumut ini kita bersihin Dan nanti kita bakal isiin Apa yang ada disini Aku juga masih gak tau Pokoknya kita hunting aja Coba kesana Ketempatnya Aku juga masih bingung sih Mau di hunting dimana sih Pokoknya ntar kita jalan-jalan aja guys ya Yang pasti ya paling juga ke jalan peta Kalo enggak Paling juga ke taman laut akwarium Kalo enggak Yang di depan gang Yang deket gang itu guys Palingnya cuman kayak gitu aja Di Bandung ya guys ya Jadi langsung aja cowo sekarang Dan kita lihat Kira-kira kita bakal dapet hewan apa guys Let's go Guys aku udah sampai ya Disini di taman laut akwarium Dan hari ini Sebenernya aku tuh Ingin membeli yang tadi Aku udah bilang guys Di tank spons Bob itu ya Ini ada Kak Dimas disini Aku sebenernya udah ada guys Yang pengen aku beli ya Tadi aku liat-liat Dan bener-bener ada yang menarik banget buat aku Tapi aku mau liat dulu nih Kemarin ada Hiutoke disini Beranak gitu ya Kayak bertelor Ini sekarang ditutup kayak gini Iya Asalnya mau ada pari kan katanya Mau ada pari Pari datang mati Hah? Parinya gak selamat gitu? Enggak Ya ampun ya Emang itu sih resiko Kalo misalnya jualan ini ya Oh ini guys nih Hiutoke nih Ini udah sempet beranak nih Kemarin nih Tuh disitu tuh Di ujung sana ya Tuh dia tuh Tapi kalo gak salah Gak terlalu mahal sih kan Ini 200 berapa ribu gitu Gak terlalu mahal Eh ini juga ada pipefish ya? Iya iya Pipefish nih guys ya Ada pipefish Ini kayaknya bisa nih Di satu sama kuda laut Oke ya dia ya? Oke oke Makanannya apa tuh Kak? Pipefish itu? Kayak kopepot-kopepot gitu Oh kopepot gitu Iya iya Kopepot-kopepot Kopepot itu suka dijual gak sih Kak? Atau dia emang ada sendiri gitu? Ada sendiri Ada sendiri ya Pokoknya aku tuh ada kopepot guys Di rumah ya Tuh sih Tapi kayaknya di next video aja deh Kita beli itunya ya Nah ini guys Ada satu hal yang menarik disini ya Yang aku mau beli nih Tadi sempet kita cari-cari Akhirnya ketemu ya Namanya tuh Mimik Oktopus ya? Iya iya Mimik Oktopus ini disini Tuh liat di Tuh disana tuh Nah itu dia guys Mimik Oktopus ya Tuh guys ya Tuh dia Mimik Oktopus Mimik Oktopus ini Setau kakak nih Gedenya bisa segede apa kakak Tau gak? Kurang tau sih Kurang tau ya Cuman setau aku tuh Dia gedenya tuh gak terlalu gede-gede amat sih 60 cm kalo gak salah deh rentangnya Jadi bisa Tapi requirementnya apa sih kak? Kalo setau kakak nih Kalo kita pelihara gurita gitu Harus ada apanya gitu Nah setau aku guys Kalo misalnya gurita ini Kalo dibuka kayak gini Emang nih suka kabur ya kak ya? Iya 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 Suka kabur ya? Suka kabur ya? Suka kabur, suka naik guys Dan waktu itu tuh aku pernah punya gurita Kalo misalnya temen-temen tau ya Di konten-konten aku sebelumnya Aku tuh pernah punya gurita Terus guritanya tau kemana deh Tiba-tiba ada di bawah Meja komputer aku Pas aku cari-cari gak ada Karena dia tuh bisa kabur Terus udah kering Udah mati Jadi aku gak ngerti Motif dia tuh apa buat kabur Harus ditutup ya kak ya? Kalo guritanya ya? Gak juga Gak juga? Ih gak ditutup Tapi kenapa dia gak kabur ya? Apa mungkin kalo misalnya dia nyaman Mungkin gak akan kabur ya? Gak nyaman Dia tuh guritanya yang empatnya pinter Cepatnya pinter ya? Iya bener-bener Jadi walaupun ada celah sedikitpun Dia kalo emang ada niatan kabur Dia bisa kabur ya? Iya Soalnya kan dia pake tentakol Oh pake tentakol Kalo bisa nempel Bisa aja dia majat lewat pipa Kalo ke kaca gak akan mimpin lah Tapi lewat pipa bisa aja sih Bisa lewat pipa ya? Iya bisa lewat pipa Terus masuk ke dalam Kalo misalnya nih settingan aku nih Dia tuh pake yang filter belakang gitu loh kak Jadi yang di belakang gitu filternya Kan itu paling cuma sedikit-sedikit tuh Itu dia bisa kabur gak? Dari celah-celah kecil banget Tapi kecil banget sih Kayaknya gak bisa lah ya segitu aja Ukurannya berapa dong? Ukurannya paling kecil Paling tengah sentian sih Kotak-kotaknya mah kecil-kecil banget sih Nah maksudnya ini ya Apanya? Aquariumnya Aquarium itu 60x30x45 lah Ya kurang lebih ya gedean ini sih sebenernya Gak akan bisa masuk ya Gak akan bisa masuk ya Terus katanya juga harus ada goa-goaan gitu ya Apa? Harus ada goa-goaan kayak gitu ya Kalau si Gimana-gimana? Pake live rock aja cukup Pake live rock aja cukup gitu Jadi dia nanti masuk ke live rock ya Kayak gitu guys Gimana dia tuh? Ini udah kejual belum sih? Belum kan ya? Belum, ada lagi Mau deh kak Aku ambilin deh kak Berapa harganya kayak gini? Tau ya Belum-belum Soalnya ini barang jarang sih ya Barang jarang Aku tuh kemarin sebenernya Pengen beli yang mata setan itu Tapi aku chat ke kokohnya Udah keburu soal Parah sih Emang sejarang itu Kalau bisa ya jarang Cepet banget Abis Makanya ini kita gak mau Buang-buang kesempatan lagi Aku mau ambil nih kak Cesarin dong kak Bisa kak? Coba aku mau lihat kak Gimana kak Cara ngambilnya Pake tangan langsung Pake tangan langsung Dia gak akan nyengat? Gak Dia beda jenis ya Beda jenisnya Yang nyengat itu jenis Yang apa sih namanya? Yang total biru gitu ya? Iya Eh makannya apa ini kak? Rebon Kalau yang kecil Kalau ini bisa utang juga Tuh guys Soal tuh gak apa-apa kak Ambil lo kak Ambil aja Ambil aja lah Ambil lah Kita langsung aja bungkus lah Keren gak sih dit Tapi kita harus pake tutup sih tetep Walaupun kata kakaknya tadi Ke kaca itu kemungkinan kecil Tapi faktanya aku pernah dit Ngeri gak sih? Tiba-tiba tuh di bawah kaki kita Ada yang kenyal-kenyal Gerita Tapi gurita biasa sih Loh kok beli gurita biasa tuh 80 ribu gitu ya Mahal banget sih sebenernya Padahal buat dikonsumsi itu deh Kalau ini bukan buat konsumsi Ini emang suka dipiara Nah liat guys Bisa dikonsumsi gitu Yang sayang lah Wah Keren-keren sih Keren sih guys Keren sih Cip lah ini boleh ya kak Ini dibungkus ya Nanti tanya berapa harganya Gak tau ya Tanya dulu kokokokannya lah Yaudah itu sambil dibungkus Kita mau liat-liat yang lain juga nih Disini dia Nah ini juga ada jenis Box fish nih Box fish ya Nah ini Dia tuh sebenernya tuh Bagusnya di arus yang Gak terlalu deres Ini kan SPS SPS ini biasanya arusnya deres Nah ini mungkin Karena arusnya deres di bagian atas Dia jadi di bagian bawah aja gitu guys Lucu ya Lucu sih Pernah punya kita deh Cuman gitu Kalo sehat emang warnanya cerah Tapi kalo misalnya dianya agak sakit Gimana-gimana Warnanya jadi menggelap-nggelap Menghilang nyawanya Mati aja lama-lama Kayak gitu Sambil nunggu guys Kita sambil videoin lagi aja Yang ada disini ya guys ya Eh ikan hiunya belum di restock guys Masih gak ada ikan hiunya nih Cerah sih nih ya Pengen sih sejujurnya Bikin yang kayak gini deh Keren sih Ini dari ini guys Dari semen Bikinnya dari semen Kalo dari semen Paling ya Beli kacanya aja sih Yang ini sih Agak mahal mungkin ya Gak ngerti juga Kak tau gak ini kacanya berapa milik Satu senti Mana nih Apanya tuh Oh iya tuh Oh ini nih Oh segini ya Segini guys Kacanya gak terlalu tebal Tapi mungkin yang temper Kayak gitu kali ya Terlalu lagi yuk Ada apa aja disini yuk Sebenernya aku juga pengen Kalo ikan mandarin berapa tadi kak Harganya Mandarin ada yang asli Ada yang biasa Yang berapa Kalau yang asli Kalo yang asli Kalo yang 30 Yang biasa 25 Mau deh Mandarinnya satu deh Ampah mandarin satu guys Sebuah tank kita Yang kuda laut lah Bisa lah Bisa termandarin dikit Satu lah ya Buat ikannya ya Ini ada yang apalagi Disini nih Misalnya ikannya Kalo yang sini Masih sama kayak kemarin Kalian edit ya Soalnya beberapa hari lalu Juga belum seminggu Kayaknya kita Pernah sini ya Yang waktu ada mata setan Si Garuda masih ada Gak si Garuda Udah sold out ya Udah laku guys Si Garuda ya Si ikan Garuda itu tuh Kemarin juga ada disini Jadi ada dua ikan yang unik Disini ada si Garuda Sama ikan yang Mata setan Dan karena memang Disini tuh Kalo ada yang unik Langsung kejual Jadi kemarin tiba-tiba Ada story WA Itu tentang Gurita Jadi aku langsung kesini Hari ini ditakutnya Kehabisan juga Nah ini juga ada Belut nih Ini Ribbon ya Ribbon eel ya Iya Makanannya Ribbon nih Iya Ikan-Ikan kecil juga Bisa Kalo si Gurita Berarti aku biasanya Kasih makannya Udang aja Mau tuh dia makan tuh Disuapin atau Ditaro aja juga makan Dia Taro aja Juga makan ya Jangan terlalu banyak Kalau bagus Mending dikupas aja Oh dikupas udangnya Kalo ada kan Badan-badan Siplah-siplah Bisa lah ya Ngerusak air itu Ngerusak air Kalau misalkan kebanyakan Air kan kan bisa Oh iya sih Berapa tuh jadi harganya tadi Rp185 Oh soalnya yang kecil kali ya Soalnya yang kecil kali guys Kemarin lah Yang segede telapak tangan Yang Rp200an lah Oh itu udah laku Udah laku Ngeri sih Biasanya nyirim-nyirim Suka juga itu Dari online gitu Atau gimana Dari WA paling ya Orang ya Cet dari WA ya Kalau daerah Bandung Kebanyakan WA Tapi kalo misalkan Kayak ini Kecuali ikan ya Kayak Chaito Kayak ini Ada yang dari Tokopedia-nya juga Oh ada aja yang kayak gitu-gitu ya Terusan lagi Dari Facebook Dari Facebook ya Oh Facebook juga Oh berarti Taman Lohit Akwari Taman Lohit Akwari Temen-temen bisa cek aja langsung ya Yaudah Ini sambil cari-cari lagi deh Kak Kayaknya Eh Mandarin tadi ambilnya Mandarin deh Mandarin Mandarin Yang asli deh Yang palsu apa beda Yang asli tuh Yang merah Kita liat aja langsung deh guys ya Di Mandarin ya Pengen sih Dia lumayan kuat Gitu loh Sepengalaman aku tuh Pernah pelihara Matinya dimakan Sama Moray sih Iya soalnya aku satuin sama Moray Ini juga kalo disatukan sama Gulita Bisa dimakan sih ya Sebenernya Oh ini yang palsu Yang ini nih Oh itu yang biasa Ada yang bilang ini Mandarin Donut juga Oh Mandarin Donut Karena mungkin ada Donut-Donut gitu ya Kalau yang asli ya Yang ada badaknya Yang merah Yang asli yang itu Oh yang bagus itu ya Warnanya ya Jauh sih warnanya parah sih guys Udah boleh Kak Ambilin yang asli deh Ambil dua Yang mana aja lah Yang penting sehat Kau si akar bahar tau gak Harga berapa Kak 65 ribu kalau harga 65 ribu ya Nah itu akar banget Bagus buat muda laut Iya sih bagus sih Dia gak usah pakai lampu juga ya Non fotosintesis itu ya Dia ya Usah aja Di sini kasih makan apa nih Kak Akar bahar Akar bahar Coral food Coral food aja gitu cukup AB plus yang gitu-gitu doang cukup Iya AB plus Aku opan Kalau mau bagus itu ditambah gitu Oh Kalau itu tuh Ini apa nih Yang kayak gini nih Namanya apa tuh Itu kursi isennya Dia kalau arusnya Gasa di canung Buka tutup Kalau dia masuknya ini Softies ya Atau non fotosintesis juga Sama kayak akar bahar Iya Oke 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 Tambah lagi gak ya Bagus deh Ambil lagi deh Mandarinnya bagus Kenambah ikan mandarin juga guys Masuk susah Tuh dia tuh Ya tuh kan Ribet kan Ribet kan Merusak loh Merusak loh Kok dirusak loh Susah ya Kayaknya gara-gara kita ngelangin sih Biarin aja lah Biar bersahak Kalau gak ada satu lagi Gak apa-apa lah Yang dapat tuh ya lah Yang dapat tuh ya lah Yang mana kayak Yang mana kayak lah Kalau ini apa kang Ini kang nih Bulet-bulet ini Itu tuh kolik matah Kayak spons gitu ya Bentuk kayak Ya Biar mirip Cuma itu lebih keras Kalau ininya Cangkangnya itu Spons kan emang Semuanya tuh Ini empuk gitu Kalau ini mah Cangkangnya keras Tapi dalemnya Makanannya apa tuh Sama AB Plus juga Kayak gitu-gitu doang Gisa Tuh Eh boleh tah Kalau dapet yang asli Yaudah yang asli Kalau dapet yang palsu Gak palsu Yang palsu Yang palsu boleh Yang KW Yang KW bener tuh Tapi jauh sih ya Maksudnya cakepnya ya Harganya memang beda 10 ribu ya Nah dapet tuh guys Yang asli guys Sip lah udahlah Paling itu aja deh Bungkus aja Paling itu aja guys ya Yang paling excited sih Tadi kita udah dapet gurita Nanti kalau misalnya di packing Nanti bakal kita videoin lagi guys Guys kita udah dapet ya Ini ya Nih gitu ya Dia kayak gini Kalau di packing Tuh Kayak cendol Maksudnya kecil Gila ya Kayak gini ya guys ya Teman-teman juga harus hati-hati ya Kalau soal gurita Karena gurita itu tuh Ada yang bener-bener berbisa Dan bisanya itu bisa mematikan Bisa mematikan Berapa orang dewasa Sekaligus gitu loh Kebetulan ini Bukan tipe yang berbisa Tapi aku juga gak tau sih Ntar kita coba baca-baca lagi ya guys Bisa dia berbisa atau enggak Karena aku juga belum baca-baca Cuman staloknya yang berbisa itu tuh Bukan jenis yang ini Dia makannya lo sini nih Kalau gak salah nih Dia belah sini Dia makannya lo sana Sudah kita langsung aja pulang ke rumah Kita aklimasi Dan kita langsung aja masukin Ke tank sponsor Bob kita Semoga dia bisa menjadi Squidward yang baik Guys Aku tidak punya jiwa Guys kita udah sampai rumah ya guys Karena kita langsung aja Buat masukin ya Ini adalah Mimic Octopus Atau gurita penyamar guys Ini harus ditutup sama kita deh Kalau kita belum beli tutupnya guys Jadi mungkin sementara kita akalin aja Dan untuknya pake sesuatu Nah ini kan ada Dua ikan mandarin Mandarin satu kita taruh sini Mandarin satu kita taruh sini guys Nih ya Jadi kita aklimasi aja dulu Selama beberapa menit ya 10 menit 15 menit Nanti sama kita bakal Divideoin lagi guys Ini guys Kita udah siapin gunting Dan ini udah 15 menit Langsung aja liat di bawah sini Kita langsung aja buka ya Kalau menurut aku sih Emang si Taman Laut Aquarium ini tuh Dia paling premium sih ininya ya Si packingannya ya Kuat gitu keras Si plastiknya juga bukan plastik Ini dilek guys Ini kita keluarin dulu ya Ini kan mandarin ya Cakep ya Parah ya Parah sih emang Ini mandarin ya Nih guys Sekarang yang ini dit Yang ini dit Buru mati lampunya dit Ini dit Ini jam 5 mati Soalnya dia lampunya nih Udah jam 5 deng Jam 6 kalau gak salah Pokoknya ini Berkali mati guys Ntar malam ya Kita masukin aja ya Ini sebenernya ada Kan Lionfish kan Lionfish gajah Cuman yang Lionfish gajah tuh Suka ngumpet Biasanya suka kita kasih makan juga Kasih makan ini Udang kayak gitu-gitu Tapi gak pernah liat dia makan guys Hei Masuk ya Wah cakep sih ya Kalau lampunya cakep ya Parah guys Ya sudahlah Dia masuk situ ya Yang pasti itu kita taruh sana aja Nah ini nih Ini dia nih Squidward tentacles guys ya Sepertinya Squidward itu kan Squid ya Artinya Cumi cumi Kalau ini gurita Sebenernya sih bukan Squidward guys Cuman banyak temen-temen di kolom komentar Yang mewakili Squidward itu Sebagai gurita aja Udah kah daripada Cumi-cumi susah dicari gitu kan Ya udah Jadi jadilah deh Squidward ya Keluarin guys disini ya Mana dia Hai Mimik Octopus Keluar anda Wih 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 ayo Aku udah baca-baca Gak tau ya gak sih Dia berbisa atau gak ya Sebenernya Parah sih ininya sih Si tentaklenya sih Tuh guys Wah gila sih keren ya Gila sih emang keren banget sih Keren sih ini parah guys Aneh sih dia bentuknya ya Ini dia guys Ini dalam Mimik Octopus ya By the way ini Tadi baru kita bersihin Jadi agak berbusa-busa Dia malah masuk rumah Spongebob Yang saya tau ya Squidward itu membenci Spongebob guys Kenapa dia tiba-tiba Mesti laturahmi Ke rumah Spongebob Itu bukan rumah kamu Hei Oh gak guys ya Dia cuman Masukin kaki doang ke sana ya Gak tau deh Dia mau ngapain nih Masukkan nih dia nih Masukkan nih dia nih Tau udah Hei guys Kita belum liat lagi Tapi sepertinya dia masih Beradaptasi Biasalah Dia masih adaptasi ya Untuk mengetahui tempatnya Kita mau bahas Lebih lanjut ya guys Jadi Mimik Octopus Kalau bahasa Indonesia itu Gurita penyamar ya Aneh banget sih bahasa Indonesia Dia tuh endemik dari Indonesia Jadi emang dia Asli Indonesia Keren tau Dia pertama kali ditemuin itu Di Sulawesi Pada tahun 98 guys Dan setelah di Eh bentar-bentar Dia malah masuknya Mbuket guys Oh dia ingin berhianat Anda kerja di Kresti Krep Hei Dia malah mau ke Chambaket Ini mau magang lo dia Magang lo beberapa hari lah Sebenernya dia gak gitu sih guys Karena mungkin agak gelap kali ya Di Chambaketnya Jadi dia lebih Chambaket Gitu loh Jadi udah mulai guys Kita lanjut lagi guys ya Jadi dia ini Ditemukannya kan 98 tuh Jadi pas dia ditemuin Bingung nih Wah ini kok Hewan aneh banget gitu kan Bisa berubah-berubah Bisa berkamuflase Kayak Beberapa Hewan gitu guys Jadi ya setelah di Analisa ya Dia tuh bisa Merubah bentuk menjadi Jadi 15 hewan yang berbeda deh Keren gak sih 15 ya Ada 15 Jadi dia tuh bisa Berubah jadi ular laut Keliatan kayak ular laut gitu Ular laut Yang belang-belang Nanti tuh dia jadi kayak Si kiri sama si kanannya Dipanjangin Terusnya si kepalanya sama dia Dipipihin Jadi ular gitu loh Bisa jadi ular laut Jadi ular laut tuh kan berbisa ya Berbisa Tinggi kan Bahkan kalo kegigit tuh bisa langsung mati Ya biasanya manusia aja Hampir gak ketolong guys Kena bisa ular laut kan Nah itu bisa Bisa juga jadi ikan lepu Atau ikan ini Ikan lepu tuh ikan apa sih Ikan lionfish Dia bisa berubah jadi lionfish Jadi kalo misalnya ada ikan hiu nih Ada yang bilang ikan hiu sebenernya makan-makan aja sih lionfish Kayak racunnya Bisa ini gak terlalu Kerasa banget Tapi kemungkinan kecil guys Ya dimakan sama ikan hiu ya Misalnya ada ikan hiu nih lewat nih Dia langsung berubah jadi ikan lionfish Makannya ikannya jadi males gitu Aduh males loh ini Makannya daripada kita kenyang Pukti sakit gitu kan Jadi gak dimakan Ada juga yang bilang dia bisa jadi ikan sebelah guys Ikan sebelah yang Yang di ini Seaflet Tau gak sih Siflet yang ada di Spongebob tuh Itu juga dia bisa tuh jadi ikan sebelah tuh Nanti dia jadi berkanguflasnya di bawah Jadi ikan sebelah itu bisa Ada yang bilang juga bisa jadi Kayak ikan pari gitu guys Aneh banget kan Bisa niru ikan pari Bahkan kayak si cara berenang aja dia bisa Makan dia bilang mimik Aneh banget kan Mimikri ya Kalo bahasa anak SD tuh dulu belajar kan Bisa bermimikri Nah dia nih Bisa bermimikri guys ya Jadi selain itu juga Ada yang bilang bisa jadi ubur-ubur Bisa jadi kepiting Bisa merupai bintang laut Kerang laut Dan udang sentadu segala Keren sih Dan masih banyak lagi guys Gitu ya Dan warnanya juga bisa berubah-berubah Signifikan gitu Kalo cana maru Kayak Chameleon yang kayak gitu Bisa berubah Tapi kan mungkin pelan-pelan Kalo dia signifikan banget Langsung berubah Berubah gitu guys ya Ini gak tau nih Dia ngapain nih Kegak ngerti juga dari tadi Dim doang disini ya guys ya Nih yaudah Kita liat aja dulu pergerakan dia Nanti kalo misalnya dia Ada pergerakan Kita bakal keliin lagi guys Guys kita mau liat ya Ini kan dia dari tadi disini aja nih Kita mau liat Gimana reaksi dia Kalo misalnya kita Coba buat ganggu dia Dit Coba dit ganggu dit Kita mau ngasih liat Gimana perubahan warnanya ya guys ya Nih kita bakal coba ganggu Bentar dit Nah ini ya Yuk let's go dit Kita ganggu ya Tuh 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 Lihat guys Oh liat guys Berubah warnanya ya Dia langsung jadi agak gelap Wah dia melaksana lagi Hei Anda malah kesana Coba biarin dit Ganggu terus dit Ini gak apa-apa ya guys ya Kita mau bereksperimen Wow Apakah dia bakal berubah Menjadi sesuatu yang berbahaya guys Karena ini kan ancaman buat dia Gila sih ini keren banget sih guys Wih 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 Terbangnya kayak gini ya Terbangnya gitu ya Ini si bernang ya Terbang sih Ya kayaknya memang pengen banget deh Magang dicambaket guys Tuh dia ya Masuk ke kanan terus dit Biarin dit Gapapa kita ganggu aja Dia tuh mau liat guys Bergerakan dia ya Soalnya dari tadi diem-diem baik Itu dia malah disebelah sana Oke Muntun mamang Hei Anda jangan menghalangi Bener-bener kayak pengen masuk kamera banget Ini ya Oh guys Oh ini ikan mandarin Dia malah diem disini ya Di rumah Patrick ya guys ya Halo Ikan mandarin guys Tuh liat Dia lagi ada di dalam sana Hidahnya ya Hidahnya kayak bisa Ber Ini loh kayak Nek gitu loh guys Kira dia kesini ya Warnanya juga Agak berubah-berubah sedikit Bisa ya Kehitaman Bisa ngel gitu guys Oke ya Dan si Oktopus ini tuh Dia Kan pinter ya Makhluk pinter ya guys Oktopus ini ya Atau gurita ini kan Dan dia adalah Oktopus paling pintar di dunia Katanya guys Kalau si mimik ini ya Karena emang dia Bisa berkamuflasi dengan parah sih Sip lah Jadi kayak gitu ya Nih kita kenapain dulu Oh guys Lihat dari ke atas ya Nih kita hati-hatinya ya gitu Nanti dia bisa jadi Kabur gitu guys Kata si A nya Nggak bisa nempel ke kaca Padahal dia bisa banget sih Nempel kaca Ini nempelnya kaca deh Baru ngomong ya Terbang guys ya Sini ya Sip Dah Cukup Ngangguinnya Jadi kayak gitu ya guys ya Nah ini dia Lagi diem di bikini bottom Tuh 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 Nempel ini tuh tuh Ini tuh nempel Pake tentaklenya Oh ini namanya Bukan tentaklenya sih guys Beda ya Tentaklenya itu tuh Yang ada di Cumi-cumi Aku pernah baca guys Ini bukan tentaklenya Ini kaki gurita aja Tuh dia Dia bisa kabur tuh Tuh dia bisa kabur Eh Dia mau kemana dia Jadi jangan-jangan Kabur ke sebelah Juga bisa deh Kalau dia mau Bisa sih Bisa dengan mudahnya Gitu loh Jadi tadi Kita gangguin terus Jadi jadi pundung Jadi gitu Ini micro bubble Banyak banget guys Ini bocor dari skimmer Kayanya deh Cuma kalau misalnya Micro bubble yang gak ada Ini sebenernya jernih Akhirnya Eh aneh jadi sana Berubah juga warnanya guys Kita lihat aja Kira-kira dia mau kemana Guys Dia malah jadi diem Di sana ya Aku gak ngerti Ini dia lagi Mencoba berkamuflase Seperti apa guys Sepertinya ini dia Mengikuti Keong Turbo Keong Turbo kan begitu Bentuknya tuh Dia terinspirasi Dari Keong Turbo Karena tadi dia abis ketemu Dia langsung berubah Menjadi Keong Turbo Wow Sangat amat Keren Sangat amat Biasa saja Kita belum melihat Kamuflase dia Yang bener-bener berkamuflase Seperti yang tadi aku baca Di jurnal-jurnal guys Katanya dia bisa berkamuflase Menjadi Ikan pari lah Jadi Kayak Uler laut Tapi kita belum melihat ya Kayak gitu guys Oke guys ya Jadi ini adalah Si guritanya Bakal aku update lagi Semoga dia gak kabur Dan gak mati lagi ya guys Seperti guritanya yang kemarin Ini bakal kita coba Buat tutup Di video selanjutnya Ini udah ketutup guys Dan Ini kan mandatitna tadi masuk Ada di sebelah sini Sama ini lagi dibersihin nih Ini nih Nanti dit Yang ini kita buangin dit nih Ini tiba-tiba ada Semacam alga-alga Yang tidak diduga guys Ini juga nih sebenernya Ini kita gak ngerti ya Aku dulu gak pernah Pelihara gimanaan gitu loh Ini tiba-tiba ada nih Di sampingnya Si ini guys Aku lupa nama koralnya apa Jadi kayak gitu Sip Udah lagi dibersihin ya Oke guys Ini juga udah mau malem Jadi dia udah matikan otomatis Dan oke Jadi mungkin itu kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini ya Semoga teman-teman terluka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan di-share ke teman-teman yang suka Sama hewan-hewan guys Aku ikut pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys